Tiko, kok lagi rame-rame sama cewek sih? Tapi belakang kayaknya gue liat kayaknya itu puri ya? Iya... Tiko anak ibu Eni sambangi PKBM Bina Bangsa berkarakter pada minggu, tanggal 5 Februari tahun 2023. Tiko datang ke PKBM Bina Bangsa berkarakter bersama ibu Eni dan para konten kreator yang biasa menemani-nya. Tiko diminta untuk memotivasi para siswa dan membagi pengalaman semasa hidupnya di sekolah non-formal yang terletak di Kabupaten Bandung Barat tersebut. Tidak hanya Tiko, beberapa konten kreator lainnya juga diminta untuk berbicara di hadapan para siswa. PKBM Bina Bangsa berkarakter merupakan sekolah sosial non-formal yang tidak dipungut biaya atau gratis dan merupakan bagian dari Taman Bacaan Masyarakat Bina Bangsa berkarakter. PKBM Bina Bangsa berkarakter beralamat di kampung Cilimus RT 02 RW 03, Kelurahan Pada Asih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Kehadiran Tiko di PKBM Bina Bangsa berkarakter mendapat sambutan hangat dari para siswa yang ada. Bahkan para siswa dan pengajar yang ada di PKBM Bina Bangsa berkarakter juga menyempatkan diri untuk foto bersama Tiko. Pimpinan PKBM Bina Bangsa berkarakter juga berterima kasih. atas kehadiran Tiko di tengah-tengah para muridnya. terima kasih. 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 Saya yang mau tanya, apakah enggak ada orang setempat atau pemerintahan atau seperti komunitas sebelum ada mas Youtube-Youtube itu, enggak ada yang membantu untuk bersama-sama botong royong membasihkan rumah Mas Diko. Karena kan rumah itu ada pemerintahnya istilahnya. Tapi apakah enggak ada yang merasa ingin bergotong royong membasihkan tempat tinggal Mas Diko sama ibu? Karena kalau menghitungan saya... Jadi memang sebenarnya lingkungan pun perlu yang membantu. Tapi kan dengan kondisi kemarin, kondisi ibu yang kurang menghitungkan. Jadi ibu kan enggak mengering orang luar dengan kondisi ibu. Jadi warna-warna tetangga yang lain-lain bingung untuk membantu. Jadi mereka membantu sesuai kapasitas mereka. Enggak sesuai risau untuk total-total membersihkan rumah. Karena untuk pedaloan rumah pun ibu enggak mengisihkan. Nah, jadi ya kondisinya paling hanya pembersihan secara bagian depan aja. Karena waktu itu pihak RT membantu untuk pembersihan halaman depan itu sempat ngomong dulu dengan paham. Jadi hanya halaman depan waktu itu dibantu, dibersihkan. Jadi pihak RT itu manggilin untuk pahaman untuk membersihkan bagian depan. Selebihnya mungkin enggak punya akses gitu. Untuk mengenai kondisi saya kemarin tentang hidup tanpa listrik dan air sebenarnya untuk memiliki kebutuhan itu. Karena memang kan air itu kan suatu hal yang wajib ya. Jadi alhamdulillah tapi tetangga lindungan-lindungan itu. Karena saya kan sedang bila lingkungan berumahan. Jadi di lingkungan berumahan itu banyak yang menggantung untuk mengambil air. Jadi saya itu mengambil air, saya beri air, saya beri air, saya beri air, saya beri air. Kalau enggak mengandalkan ada hujan gitu. Kalau untuk listrik memang enggak ada listrik, jadi menggunakan penerangan lilin di rumah. Kalau untuk urusan ngecas HP lain-lain, saya kan kemarin itu kerja di security ya. Jadi saya ngecas di pos security gitu. Dan untuk menghidupi sehari-hari ya saya bekerja. Jadi di security itu udah kurang lebih lima tahun. Dan sebelum di security itu, saya juga kemarin itu masih daugah gorengan, lilin. Ya, Alhamdulillah semua sampai sekarang menuju jalan rancar. PKBM Bina Bangsa berkarakter yang berada di kampung Cilimus Desa Pada Asih. Sangat membantu pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa. Dan bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang putus sekolah bisa melanjutkan mendaftarkan diri di PKBM Bina Bangsa tanpa biaya atau gratis. Siswa PKBM Bina Bangsa kebanyakan bukan dari masyarakat setempat. Banyak dari luar daerah dan cara mencari siswa-siswinya menggunakan website. Kepala Sekolah PKBM Bina Bangsa, DRA Rosani Pujiati, MPD. Mengatakan, syarat mendapatkan ijasa harus mengikuti ujian dan melaksanakan tugas terlebih dahulu. Terus saja yang panjang, sepatanku matah. Jadi gini, cuman mau kasih apa yang gue rasain waktu ketika pertama kali ketemu Tiko. Pertama kali ketemu Tiko, ini gue ngerasain apa yang gue rasain 15 tahun yang lalu. Dan tapi Muhammad pernah bilang, berbuat baiklah walaupun apapun itu. Karena kita gak pernah tahu niat baik kita itu nanti di kemudian hari bisa dibalas oleh orang lain lagi. Dan salah ternyata, bukan yang gue nafes gue. Jadi yang benar, yang benar, yang benar, yang kira gak ada yang tahu niat rezeki orang ya. Tapi jangan pernah putus asa niat. Tiko 12 tahun, di tahun ke-13 sekarang, Masya Allah ingat, bisa berubah 180 derajat. Iya gak bang? Dan rezeki gak ada yang tahu datangnya dari mana. Makanya kita berbuat baik aja sama orang. Kalau kita jahat sama orang, yang tadi gak orang mau baik sama kita itu gak jadi. Jadi berbuat baik aja ke semua orang, siapa tahu salah satu dari orang yang kita baikin itu menganggung rezeki buat kita. Apa yang baik itu? Amin. Kita pasti hal itu. Betul. Gitu teman-teman. Paling beri saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.